Intro Ya oke selamat datang teman teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series Real Madrid di game football manager 2021 dan untuk episode kali ini kita akan bermain 3 pertandingan seperti biasa yang pertama kita akan menemui Bayer Munchen di leg pertama babak 16 besar UCL kemudian di pertandingan kedua nanti kita akan menghadapi Albacete di jurnada ke-26 La Liga kemudian menghadapi Real Sociedad di leg kedua semifinal Kopadal Ray dan ini kalau kita melihat pertandingan babak 16 besar UCL ya beberapa sudah dimainkan ya Atletico Madrid imbang dengan Liverpool 0-0 di leg pertama kemudian ya laga seru lainnya ya antara Real Madrid dan Bar Munchen ya yang akan kita persiapkan segera dan ini dia line up yang akan saya pakai untuk Marapi Bar Munchen mungkin mentalitas saya akan coba sedikit ke ya saya ubah ke cautious ya atau lebih berhati-hati dan kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Real Madrid Real Madrid Marapi Bar Munchen di Santa Gebrabu dalam lab pertama babak 16 besar UCL dan ini official roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk saya akan coba point finger dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ya dan kita langsung ke tunnel mungkin saya akan send asisten saja di kesemaran kali ini dan ini dia line up dari Real Madrid dengan formasi 4-2-3-1 sementara Bar Munchen sendiri sama dengan 4-2-3-1 sama dengan Real Madrid dan kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan bersiap menuju kikobok pertama kikobok pertama sudah dimulai Benjamin Pavard ke Hernandez Pavard mencoba langsung ke depan di terima oleh Nacho ke Dani Carvall tadi trowin untuk Per Munic atau Bermunchen yang mencoba mengumpan ke Leroy sana tepatkan bola sana mencoba mengumpan ke tengah untuk berhasil dan spasi isiko kalian kuasa bola mencoba langsung ke Luka Davids tapi berhasil diantisipasi sayang sekali ya isiko tempannya berhasil diantisipasi Nacho paling kuasa bola ke Sergio Ramos ke Tony Cross Tony Cross ke isiko isiko ke finisius ke belakang ke Valverde ke Geret Bell ke isiko isiko mencoba umpan remusen ke finisius tendang dan mengenai tiang gawang tadi tendangan dari finisius junior sayang sekali corner kick untuk Lreal isiko akan ambil mengambil yang jauh berhasilan spasialnya Robert Lewandowski finisius kali ini biasa bola masih finisius memasuki kotak penanti mencoba mengumpan ke isiko isiko masih isiko mengumpan ke tengah dan ke RPL membuat Ramadu mengunggul 1-0 gila kali ini 1-0 Ramadu berhasil unggul disantai beberapa buk dan fengisius kuasa bola umpan yang sangat baik kepada isiko isiko mengumpan ke Geret Bell dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Geret Bell 1-0 Ramadu tunggu saat ini atas baler munceng terawin untuk El Real Dhani Carval ke Geret Bell Geret Bell ke Valverde ke belakang ke Nacho Nacho kuasa bola mencoba ke Dhani Carval Dhani Carval balik ke Nacho Dhani Carval kembali Valverde ke Tony Kroos Tony Kroos ke Lukas ke belakang ke Sergio Ramos Sergio Ramos ke Vinicius kali ini buat sebulan Vinicius ke Tony Kroos melebar ke Ferran Medi Ferran Medi masih Ferran Medi masih Ferran Medi lewat saat pemain Ferran Medi ke belakang ke Tony Kroos mencoba dendam dan full kedua dari Ramadu berhasil dicetak oleh Tony Kroos di lalu kali ini setelah Cibera yang cukup lama sampai berpekan-pekan karena Tony Kroos bisa bermain kembali dan langsung berkontribusi lewat satu golnya di laga kali ini pendangan yang mengarah ke pojok kiri bawah kemantan klubnya pendangan dari Tony Kroos terakhir 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 El Real Ferran Medi ke Isco kuasib bola Isco ke Lukovic Isco ke Fernand Mendy Ferran Medi ke Sergio Ramos ke Nacho mencoba langsung ke depan berhasil diantisipasi Leroy Sane kali ini kuasibola mencoba diantisipasi oleh Garrett Phil tapi tidak berhasil Sane masih Sane Leroy Sane mencoba dendang berhasil ditanggap oleh Tio Kortoa masih aman gawang Real Madrid sejauh ini 15 menit laga babak pertama sudah berjalan posisi dikuas oleh El Real sejauh ini 58 berbanding 42 persen sementara dari segi peluang kita lebih banyak menciptakan peluang baik on target maupun off target 4 shooting 3 on target yang sudah lesatkan Isco ke Dani Carval Alverde Tony Cross lebar ke Dani Carval mencoba Cross yang ada Isco disitu sungguh dan kita lihat apakah cool akan disiakan atau tidak apakah mungkin tadi Dani Carval sudah berada di posisi offside tentunya kita sudah tahu apa hasil dari keputusan ini tidak akan mengutungan bagi kita dan tentu di anuler dari Isco tadi karena dan karena dan Carval sudah berada di posisi offside corner kick untuk Bermundsen flash akan ambil mencoba crossing kelewat Dowski atau corner kick tadi mengarah nah tepat kira wadowski untung sebelahnya berhasil ditangkap oleh tibukortwa lukavich empatnya berhasil dipotong Manuel Neuer ke Benjamin Pavard balik ke Neur Joshua Kimmich flashage berhasil dipotong empatnya oleh Federico Valverde lukavich ke Valverde kembali Sergio Ramos ke Toni Kroos melebar ke Fernand Mendy Fernand Mendy ke Toni Kroos Vinicius ke Toni Kroos kembali mengumpan yang sangat baik dari Toni Kroos Vinicius tenang dan full ketiga dari Real Madrid penghasil dicetak oleh Vinicius Junior luar dulu sekali Manuel New Year tidak bisa menganisipasi tendang dari Vinicius tadi Hai tempat nambung yang begitu baik dari Toni Kroos ya Hai membuat Vinicius berhasil mendapatkan bola dan melakukan syuting dan full 3-0 Ramadu penggul atas Vernon Chen di laga kali ini dan Leroy Sane yang mendapatkan kartu kuning kartu kuning pertama di laga kali ini 15 menit terakhir di walk pertama laga antara Real Madrid Marti Bermunchen ya tentu kita berharap di lag pertama ini kita bisa claim clean sheet ya dan di sekitar Toni Kroos dan full keempat dari Real Madrid luar biar sekali dari Toni Kroos tadi 4-0 Ramadu tunggul saat ini atas Hai tubuh varian Hai luar biar sekali Real Hai 10 menit terakhir luar biar hai 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 mencoba maun serangan Bermunchen Hai sosok image ke Thomas Muller Kimmich ke Muller kembali belakang ke Fein ya berhasil dicurumpanya oleh Lukas Lukas berhasil merebut bola Masih Lukas 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 mencoba tendang tendang kembali lukas jujur hai hai berhasil yang speciale manual New Year Hai sehingga Korner kick saja untuk Real Madrid sudah lakukan isko mencoba mengincar atau menemuan ke jukovic Theo kali ini ke flash the flash message gua semula berhasilan spesial finisius fernand medikal ini gua semula ke finisius Junior Hai dapatkan bola finisius Oh ya kita berhasil unggul sejauh ini 40 juga kalian dan ada corner kick untuk Elreal Isco kembali akan ambil sudah lakukan Isco ada Toni cross disitu tapi berhasil ditangkap oleh Manuel New York yang mencoba langsung ke Leroy Sane Robert Lema doski ke Vlasic Hai Vlasic Thomas Muller Hai belakang ke Vain mencoba langsung umpan lambung kedepan adalah Leroy Sane mencoba menyambut bola mempunyai ketengah mencoba tendang berhasil di ambisipasi untungnya tadi Thomas Muller berhasil mempunyai ketengah berhasil dipotong pada umpannya finisius langsung saja umpan lambung kedepan tadi Hai harus tetap fokus dunia para pemain Madrid Hai hadapi gempuran dari per muncernya dua menit aman waktu di bawah pertama dan berakhir sudah sejauh ini kita unggul 4-0 dua kulit cetak oleh Toni cross girl bel satu gol dan finisius satu gol terlangsung ke deresipan untuk melakukan pep talk tentu jangan pun venture dan I'm very pleased with your performance keep it going mungkin seperti itu dan kita langsung saja pertanyaan babak kedua lagantara El Real mati bar munceng tebak varian harus tertinggal 4-0 sejauh ini di match day pertama atau lag pertama babak 16 besar UCL finisius berhasil terima bola masih finisius kuasa bola finisius mencoba crossing berhasil diantisipasi tadi definisius juga sempat kita pinjamkan ke Borussia Dortmund ya tentu sudah mengenal karakteristik sepak bola Jerman seperti apa ya lu kalau event seperti dijatuhkan atau lu didorong tadi oleh selesai pemain bermuncin apakah akan diberikan penalti untuk El Real far melakukan cek ter untuk kejadian tadi dan Toni cross akan menjadi eksekutur penalti dan Hai lima kosong ramah retombol sementara in atas player munceng dan Toni cross mencetak hat-trick di laga kali ini luar biasa sekali Hai tembangan yang begitu keras walaupun sempat tertebak tadi Hai tapi tembangan dari Toni cross masih berhasil membobol gawang bermuncin hewat titik putih ya lima menit laga babak kedua sudah berjalan trowin itu dua varian Joshua Kimmich berhasil dan spasi tadi trowin yang mencoba mengincar Thomas Muller luka yavich ke isko isko kuasa bola isko masih isko masih isko ke Gerrit Bell Gerrit Bell Hai ya masih bisa kuasa bola Gerrit Bell diganggu oleh Teo tapi Teo berhasil dapatkan bola tadi dan Nacho ngejar bola ayo segera kuasa bola Nacho ke belakang ke Ibu Kortoa Ibu Kortoa langsung ke depan ada finisius disitu ke luka yavich luka yavich masih luka yavich ke isko isko mencoba tendang tapi berhasil ditangkap oleh Hai Manuel Newyer Hai salah satu keeper terbaik ya yang dimiliki oleh Jerman Hai 10 menit laga babak kedua sudah berjalan sebelah syuting yang 9-0 target sudah dilesatkan oleh El Real sejauh ini Hai ya flashage berhasil dipotong banyalah finisius tapi Thomas Muller dapatkan bola ke belakang ke Joshua Kimmich Hai lain Hai Thomas Muller ke Robert Lewandowski Hai Hai the same the flashage ke Lewandowski Joshua Kimmich Thomas Muller ke belakang ke Fein Hai belakang ke Hernandes luas bola Hernandes mencoba ke Teo Mark Roka masih kuasa bola diganggu oleh Gertel berhasil suruh bola suruh bola Gertel mengumpan tapi berhasil dicuri kembali oleh Mark Roka flashage kali ini kuasa bola membawang serangan dan bermunceng ke Fein Fein Masih Fein luas bola ke Thomas Muller lebar ke Joshua Kimmich ya mencoba dendam dan sayang sekali Hai bermunceng lebar kecil kebukannya menjadi 5-1 lewat gol dari Joshua Kimmich Hai bagaimana caranya dia yang terlalu terfokus untuk mempressing Thomas Muller dan finisius yang tidak membantu turun untuk menjaga Joshua Kimmich ya Hai sangat sebab ya berbahaya dan efeknya kita kebobolan dan karval berhasil antisipasi Thomas Muller mencoba mejar bola ke Fein luas bola Fein belakang ke Benjamin Pavard mencoba ke Lewandowski ke Fein kembali Hai ke Hernandes ya mungkin kita akan coba mengubah instruksi terlebih dahulu ya untuk Hai in transition mungkin saya akan coba regroup jadi tidak sedih tidak terlalu melakukan pressing bola Hai ketika kita kehilangan bola ya Hai Leroy sana kalian kuasa bola sudah berpindah dari kiri ke kanan sana mencoba mengumpang ketengah berhasil di blok tadi oleh verand medik sesuatu mix crossing lewandowski Hai tadi hampir saja bisa menerima bola Fein lebar ke Teo Hai Thomas Muller Hai genabri genabri masih genabri berhasil dan spasi geretel ke lukavits dapatkan bola lukavits serangan balik dari tubuh LRL ke Tony Cross umpan yang sampai kepada finisius satu lawan satu berhasil dengan Thomas Muller tendang maksudnya dengan manual New Year bukan dengan Thomas Muller tentunya dan Felicius berhasil bobol gawang real membobol gawang bernunsen untuk kedua kalinya dan membuat Hai real Madrid umpul 61 sejauh ini serangan balik yang sangat baik dari tubuh LRL Hai Gertel berhasil mencurib bola mengumpang ke lukavits lukavits kebelakang ke Tony Cross memberikan umpan lambung dan goal 61 Hai kita akan cuma menggantikan Tony Cross terlebih dahulu ya karena stamina sudah mulai menurun mungkin kita akan coba masukkan David Alaba menggantikan Tony Cross Hai mantan pemain dan munceng juga David Alaba Hai mudah-mudahan bisa mengantisipasi serangan-serangan dari per munceng dan bisa berkontribusi ketika melakukan serangan ya Madrid lewat David Alaba Hai ya koronar kek untuk per munceng suruh diambil berhasil yang sepas oleh Sergio Ramos Isco mencoba mengejar bola serangan balik dari kubu el-real Isco ke lukavits Hai kuasa bola lukavits masih lukavits Hai ya pelanggaran tadi sepertinya dilakukan oleh Hai fein dan ya wasit harus menepi terlebih dahulu untuk mengecek apakah itu pelanggaran yang terjadi di kotak penalti ataukah di luar kotak penalti melihat video asisten referee Hai Tuhan kita masih menunggu keputusan yang akan diambil oleh wasit Hai di sepertinya free kick saja ya dan bukan penalti jelas free kick saja untuk el-real tapi sebelum kita mengambil free kick kita gantikan Isco dengan Marco Asensio terlebih dahulu ya dan mungkin saya akan ya Marco Asensio mungkin tetap di sini kita tidak akan bertukarkan posisi dengan bird goal atau finishus ya free kick untuk el-real di laga kali ini Sergio Ramos akan ambil Hai los Galacticos mencoba mengincar gol ke tujuh tapi belum berhasil Robert Lewandowski dapatkan bola serangan balik dari kubu depan varian Thomas Muller Thomas Muller berhasil dan spasif pergerakannya oleh Dani Carval tapi masih menjar bola Muller Thomas Muller Hai mencoba crossing dan berhasil di blok Theo Hernandez digantikan dengan Alfonso Davis ya tadi corner kick untuk buyer munceng sudah lakukan mengambil yang jauh berhasil dan spasif Marco Asensio dapatkan bola serangan balik dari kubu Real Madrid kali ini Marco Asensio pemain yang baru masuk tentu stamina nya masih begitu banyak Marco Asensio masih korak penalti Marco Asensio masih Marco Asensio kehilangan dalam momentum mengumpan ketengah ada Valverde disitu tapi tindakan berhasil ditangkap oleh Manuel New York Hai ya Gerbell Hai yang baru mungkin kali ini kuasa bola Hernandez Lucas Hernandez mengumpan ke Gnabry Hai ya fein kali ini kuasa bola mencoba langsung ke depan Alfonso Davis Alfonso masih Alfonso mencoba crossing ada Muller disitu mencoba ya sungguh berhasil ditangkap oleh Tibo Korto Hai ya mungkin kita akan menggantikan Dani Carval dengan Edwin tahu ya karena dan Carval sudah ada satu kartu kuning di kompetisi UCL kalau mendapatkan kartu kuning kedua akan tentu tidak bisa bermain di laga selanjutnya ya karena akumulasi kartu tentunya jadi kita gantikan dengan Edwin tahu untuk posisi fullback kanan menuju 8 menit terakhir laga antara ralmarit martiber munceng kita siswa ini unggul 61 atas di bawah varian Hai lima menit terakhir di bawah kedua hai 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 ya Gerrit belas tanggalnya sudah mulai terkuras tentu kita tidak bisa mengganti pemain lagi karena sudah tiga pemain kita masukkan atau bisa gantikan hal-verde kumpanya berhasil dipotong oleh Gnabry untung tidak ada siap-siap disana Hai Nacu mencoba mengu yang mengejar bola Nacu ke mengumpan ke tibokertoa Hai tibokertoa Hai kenacu mencoba ke Gerrit bel-gerrit bel-umpan yang begitu baik sebenarnya tapi berhasilan spesialnya Joshua Kimmich Thomas Muller ke belakang ke Kimmich Hai fine Hai krimis kembali ke Thomas Muller Hai kufain ke Robert Lewandowski mencoba mengubah serangan ke sebelah kiri kali ini Gnabry ke Alfonso Davis di Gnabry lewatis satu pemain Gnabry ke Vlasic mencoba dedang berhasil di blok Valverde langsung clearance saja tadi ya throw-in untuk Hai depan varian dua menit tambahan waktu di diberikan oleh Wasik di bawah kedua Hai Joshua Kimmich akan melakukan throw-in di detik-detik terakhir pertandingan fein kali ini kuasa bola masih fein Robert Lewandowski ke belakang dan berakhir sudah laga antara Real Madrid Madrid Bermunchen kita berhasil menang dengan skor telap 6-1 dan Tony Cross yang menjadi best performer di laga kali ini bahkan mungkin saja dia menjadi man of the match berkat 3-2 asisnya untuk biar petokan saya akan gunakan yang very pleasant ya Hai get the performance and the result dan Hai demikini saya akan jawab pertanyaan dari wartawan Hai ini menanyakan apakah pemain akan mendapatkan liburan setelah hasil yang cukup baik Hai ya mungkin saya akan jawab tadi serve a reward ya ya mereka berhak untuk mendapatkan penghargaan Hai yang salah satunya dengan cara Hai atau mungkin bg it's important to strike the right balance the player the safety time off but only when it fits in our schedule ya mungkin bisa ada libur untuk pemain sekalau sesuai dengan jadwal Hai seberapa puas anda dengan hasil pertandingan mungkin Hai biasa ya Insight and absolute super punya mungkin ini kemenangan yang begitu luar biasa untuk semuanya di tim ini dan Hai bagi supporter juga menurut saya akan jawab itu saja dan Tony Cross jadi memujinya Hai yang main of the match tentunya berkait 3 goal dan dua asisnya ya Hai dan rasio passing komplitnya juga sangat tinggi 94% dan Hai dari tiga suatu target berhasil di di konversikan jadi tiga goal Hai mungkin saya akan coba price atau ya Hai Hai berbicara dengan Tony Cross dan memujinya Hai karena performanya begitu baik di laga tadi Hai ya di laga selanjutnya Real Madrid akan menghadapi Albacete dalam Hai lanjutan La Liga pekan ke-26 ya atau Jurnada ke-26 dan untuk kelas men sementara La Liga Hai seperti ini kita berada di posisi kedua dengan 56 poin berselisih satu poin ya dengan Atletico Madrid yang sudah bermain 26 kali sementara kita baru 25 dan untuk Albacete sendiri berada di posisi ke-19 ya dengan 25 kali main lima kemenangan 4 hasil imbang dan 16 kali kekalahan dan hanya mengumpulkan 19 poin sejauh ini Hai dan untuk line-upnya sendiri menghadapi Albacete akan seperti ini kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Hai Real Madrid menghadapi Albacete di Jurnada ke-26 La Liga Hai dan ini dia official roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk saya akan coba poin fincher disini dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja ya dan kita langsung ke tunnel dan saya akan send asisten di kesempatan kali ini dan ini dia line-up dari Elreal dengan formasi Super 231-nya Hai ya dan Hazard tidak bisa dimainkan di laga kali ini karena masih cedera Hai dan Albacete Hai ini dia plasmen sementara La Liga sampai pekan ke-25 ya dan beberapa tim sudah memainkan pekan ke-26 nya Hai dan kedua kesebelasan sudah bersiap melakukan ke-25 pertama ke-25 pertama sudah dimulai dan isi bayos ke belakang ke Rafael Varane ke Lucas Vasquez Marco Asensio mencoba langsung ke Brahim Dias tapi berhasil di antispasi Alvaro kali ini kuasi bola serangan dari Albacete Hai Hai berhasil di antispas oleh dan isi bayos sehingga tron saja untuk Albacete Hai hitro untuk Elreal dan takutlah bukan Marta Odegaard mara Odegaard umpan yang sampai ke Brahim Dias-Mindas mencoba rendang tapi berhasil di blog tadi memang dari Brahim Dias berhasil di antipas Hai terlalu kembali untuk Los Merengues yang menit laga babak pertama sudah berjalan posisinya sementara nih dikuas oleh Albacete ya 45 berbanding 55 persen dan belum ada peluang sama sekali bahkan sampai menit ke-10 kali ini tapi kita sudah mulai unggul posisinya berbanding Hai 51 berbanding 49 persen Hai 15 menit agak babak pertama sudah berjalan terhubung untuk Albacete Benito berhasil yang semasa oleh Marta Odega tadi trawinya Brahim Dias ke Karim Benjema kali ini gua simulakan Karim Benjema masih Karim Benjema Karim Benjema mengumpan ke Marta Odega tendang dan kendangannya berhasil ditangkap tadi kendangan dari Marta Odegaard peluang pertama kita dan on target pertama kita di laga kali ini pergi untuk elreal Sergio Ramon akan ambil ada rafael faran disitu tapi simulan dari rafael faran hanya berbuah full kick untuk Albacete Hai 20 menit laga babak pertama sudah berjalan dua shooting saat on target sudah dilesatkan oleh elreal Hai dan posisinya saat ini Albacete unggul ya 53 berbanding 47 persen Hai yetro in Alvaro mencoba crossing ada perea disitu luasnya bola perea menumpang ke tengah mencoba dendang untung saja tadi berhasil ditangkap oleh Oke pari Zabalega dan target pertama Albacete di laga kali ini dan bahkan peluang pertama mereka ya tadi Hai ini kita akan coba cek untuk instruction terlebih dahulu ya ketika ia in transisinya kita counter press Hai membangun serangan Albacete kali ini perea wajib bola masih perea masih perea mencoba memberikan umpan berhasil dan spesialnya David Alaba tapi lebih dekat ke Benito wajib bola Benito ke ya umpan dan terobosan yang sangat baik kakse wajib bola ke belakang ke Alvaro mencoba dendang tapi tendang dari Alvaro tentunya hanya mearah ke atas gawang dari real Madrid sehingga cool kick saja 15 menit terakhir di bawah pertama laga antara real Madrid marapi Albacete Hai ya kita akan coba mengubah instruksi untuk hit early cross dan shot inside ya di 10 menit terakhir Hai karena ya untuk instruksi work into box kita masih Hai minim peluangnya dan kita akan coba ubah sedikit San Jose kali ini gua sepulah ke Alex Munoz mencoba langsung ke depan ada granel lebar ke perea perea ke Hai kiriin ke kakse Hai Alvaro Hai mencoba mengubah arah serangan perea mengejar bola masih perea kuasa bola ke belakang hai 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 Tomeu Nadal mencoba langsung ke depan perea berhasil potong oleh Lucas Vazquez yang berhasil menghasilkan danvengase Humpa dari Qyuin atau qini berhasil dipotong oleh Lucas Vazquez uhh dan berhasil bom serangan balik ramadri dan berdua full 1-0 ramadri tunggul atas albacete gila kali ini Hai benar menit terakhir dibawah pertama lagu antara marit-marfi albacete Hai dia dasar kit Marta Oregard akan ambil sudah lakukan Marta Oregard dan full keempat di musim ini untuk Marta Oregard membuat real madri tunggul 2-0 setiap yang begitu baik dari Martin Oregard 2-0 ramadri tunggul atas albacete mengincar sebelah kiri dan berhasil membobol bawang albacete 2-0 ramadri tunggul kedua menit diberikan oleh wasit ditambahkan waktu pertama berakhir sudah pertama pertama sejauh ini dibawa pertama kita unggul 2-0 berkat gol dari karim Benzema dan Marta Oregard kita langsung ke dressing room untuk melakukan petok saya akan sesuaikan dengan asis dan rekomendasi dan kita langsung saja memulai babak kedua lagu antara ramadri yang arti albacete Hai senjum C kali ini kuasih bola Hai kini kebelakang ke sanjum C Hai ya lima syuting digaun target sejauh ini sudah dilesetkan oleh elreal atau pasukan los Galacticos sementara albacete Hai dua syuting set on target ya freaky Oona ambil pendek ke Alex Munoz mencoba langsung ke depan Alvaro dapatkan bola kali ini hewati dapet Alaba Alvaro Alvaro mencoba didang berhasil ditepis oleh Kepa Riza Balega koronercut untuk albacete harus tetap fokus tentunya para pemain Real Madrid besi hal ini pertahanannya Alvaro akan ambil koronercut untuk albacete mengambil yang jauh berhasil dan spasso lemak lafel faran Marta Oregard kali ini mencoba membawang serangan balik tapi berhasil diantisipasi sayang sekali Hai jadi 10 menit babak kedua kali ini 10 menit pertama babak kedua kali ini albacete lebih menguasai posisinya 59 berbanding 41 persen bahkan sejauh ini Hai 15 menit laga babak kedua sudah berjalan 5 syuting tiga on target sudah dilesetkan oleh Hai real Madrid sementara albacete empat syuting tiga on target 20 menit terakhir di babak Hai kedua laga antara real Madrid marapi albacete waktu tersisa Hai Mato Gartel Karim Benzema Benzema ke Kasemiro upan rebusan ke Brahim Dias Brahim Dias mencoba denang mengenai tiang gawang tadi pendangan dari Ibrahim Dias sayang sekali Hai Yesan emet teriyo ya mendapatkan kartu kuning ke ladang bertahan dari albacete 15 menit terakhir Hai mungkin kita akan cuma menggantikan Sergio Ramos di kesempatan kali ini Hai karena bermain full ya Sergio Ramos di laga tadi mau di laga mengharapkan Bermuncun maksudnya ya kita gantikan dengan Nacho saja di kesempatan kali ini Hai ya Kepa berhasil dapatkan bola Hai Kepa mencoba langsung ke Brahim Dias dapatkan bola Brahim Dias ya terjatuh tadi Karim Benzema mencoba langsung tendang tapi ya Brahim Dias pernah sederah tadi terkapar ketika mencoba merebut bola kita langsung gantikan saja dengan Gerard Bell di laga kali ini Hai mudah-mudahan tidak terlalu parah sederah dari Brahim Dias Hai free cake Hai San Jose ke Benito Hai Benito mencoba langsung ke depan berhasil ditangkap oleh kepari Zabalega menuju 10 menit terakhir pertandingan langsung ke depan Karim Benzema dapatkan bola Karim Benzema satu lawan satu mencoba denang berhasil ditepiskan oleh Nadal keeper dari Albacete dan berbuah corner cake bagi kubulos merenggwes Hai Marco Asensio akan ambil sudah akan mengambil yang jauh dari Karim Benzema disitu tapi Hai ya kuasa bola kali ini Karim Benzema mencoba langsung mengumpan ke tengah tapi berhasil dipotong ya lewat swaspes mengejar bola Hai ya Alex Munoz ke Pera ya Pera ya umpan robosan ke striker Albasete tadi tapi berhasil dan spesi Karim Benzema memberikan umpan robosan ke Marco Asensio Marco Asensio ketengah ada Gerard Bell disitu mencoba tentang berhasil ditangkap oleh Tomeu Nadal keeper dari Albacete ya kita akan coba mengganti Martin Odegaard jadi kesempatan kali ini ya dasaran untuk memasukkan tonic cross mungkin kita akan masukkan hai 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 menuju detik-detik terakhir pertandingan Hai di marco Asensio ke Kasimiro Hai ubat robosan yang saat baik ke Karim Benzema mencoba tendang tapi berhasil ditangkap hai 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 bentar kemana tadi Hai air bola dari pemain Albacete singkat rohensi untuk Real Madrid Hai David Alaba ke Gergel mencoba langsung ke depan sekali tiap air air ada ketempolan dan berakhir sudah dari antara nomor-nomori Albacete kita berhasil menang dengan skor cukup meyakinkan 2-0 ya dan best performer kita di laga kali ini Martin Odegaard berkat satu gol vertiknya Hai jangan cipapun finjer dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja seperti biasa Hai ya kita akan coba menghadapi pertanyaan dari atau meladeni wartawan kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan 90-minute.com ini Hai ya hasil 2-0 ini membuat Real Madrid kembali ke puncak kelasmen ya Hai seberapa puas Anda mungkin ya its very blessing and its deserve reward for our hard work ya mungkin saya akan jawab seperti ini saja hai 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 ya menurut Anda bagaimana Hai dia permainan dari kedua tim Hai dari segi taktikal ya hai 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 ya mungkin I learned a lot which is good thing I will go away and think about how we can react to what unfolded out there ya mungkin seperti itu hai 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 dan martin Odegaard menjadi man of the match di laga tadi ini Hai dan Brahim dia seuntungnya hanya segera satu sampai tiga hari ya Hai ya Marcelo Bielsa pelatih dari Hai Tottenham Hai hadir di pertandingan tadi ya di sini hai 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 bahwa Bielsa may have may well have been keeping tips on martin Odegaard ya jadi mungkin sedang melakukan scouting untuk martin Odegaard Hai pelatih Tottenham wotspur Hai ya di laga selanjutnya kita akan menghadapi real sosial dad dalam lag kedua semifinal adalah Copa del Rey dan untuk Oh ya ini hasil semifinal di lag pertama ya kita berhasil menang di kandang real sosial dad 2-0 dan di semifinal lain Hai di lag pertama Barcelona dan Valencia hanya bermain imbang kosong-kosong ya Hai dan jika lo kita lihat board expectation atau target dari petinggi klub sendiri untuk Copa del Rey adalah ya minimal final ya kita bisa masuk final minimal Hai dan untuk line up nya sendiri menghadapi real sosial dad akan seperti ini kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Hai real Madrid real Madrid Madrid real sosial dad di Santa gubernabu tentunya Hai dan India official roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melawan pep-talk Hai sangat konfizer dan I expect you to come back after the match as finalist ya atau ya sebek saya kita berharap kalian bisa menyelesaikan pertandingan ini dan menjadi maju ke bawah ke final maksudnya seperti itu dan kita langsung ke tunnel siakan senasi dan saya jadi kesempatan kali ini dan ini dia Renat dari elreal atau real Madrid maksudnya Hai dan sementara dari kubur al-sosial dad sendiri informasi 4-4 dua ya adanya Nuzai dimainkan di lagu kali ini Hai dan kedua kesebelasan sudah masuk ke lapangan pertandingan Hai kick off-back pertama sudah dimulai Hai Benceng Cavani Hai yang merino ke Zubimendi mencoba langsung ke depan para netsyah Hai ngeoyar Zabal ke burda Hai purda Hai wasi bola burda ke baranet syah Hai purda kembali Hai berhasilan spasoledhan ikar pahal merino mendapatkan bola Hai kebelakang Hai ya lima menit lagu babak pertama sudah berjalan posisi yang sementara ini dikuasai oleh real sosial dad ya Hai bahkan ya mulai menit ke delapan kali ini kita sudah mulai bisa menguasai positioning 57 berpaling 43 persen dan sudah mendapatkan satu peluang hai 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 ya Gerard Bell mendapatkan kartu kuning di lagu kali ini hai hai dua peluang sudah dilesetkan oleh kubu Los Galacticos Hai bahkan tiga saat ini Hai dan terowin untuk keralis sosial dad burda akan ambil ke merino merino kuasa bola ke Oyar Zabal balik ke burda Hai burda Hai mencoba langsung ke depan berhasilan spasoledhan ikar pahal beliau meletau ke Valverde Toni Kroos ke Luka Yovic Hai Luka Yovic ke Gerard Bell Valverde sayangnya berhasil antispasola Oyar Zabal tadumpan ya barenet saya kali ini kuasa bola Hai masih barenet Hai kebelakang ke merino ke barenet Hai ke belakang ke burda ke merino berhasil di anispasola Gerard Bell tadumpannya sayang merino dapatkan bola merino serangan dari Rale Sociedad masih terus berlanjut mencoba melakukan sundulan tadi Hai sembilan dari salah satu pemain Rale Sociedad berhasil ditangkap saja oleh Tibo Kortoa Hai terlambang di kali ini Tony Kroos mencoba memberikan umpan tapi tidak berhasil untuk Hisko dapatkan bola Hisko ke Gerard Bell Gerard Bell Gerard Bell melebar ke Verland Mendy mencoba tendang tapi tendangan dari Verland Mendy berhasil diantisipasi sehingga corner kick saja Hisko akan ambil kali ini sudah lakukan ke Vinicius mencoba memberikan Bola ke tiang dekat tadi tapi berhasil diantisipasi Hai 25 menit babak Hai pertama sudah berjalan Hai sudah ini positioning imbang ya 50 berbanding 50% bahkan Rale Sociedad saat ini unggul 53 berbanding 47% throw in burda ke Oyer Zabal Oyer Zabal ke belakang ke burda ke Oyer Zabal berhasil diantisipasi tadi umpan oleh Dany Carval Gerard Bell ke Luka Yovic Luka Yovic melewati satu pemain Luka Yovic mengumpan ke Vinicius mencoba tendang tapi berhasil ditangkap oleh Ramiro keeper dari Rale Sociedad yang menuju 10 menit terakhir di babak pertama laga antara Rale Madrid Marapi Rale Sociedad Madrid sendiri sudah melesatkan 7 shooting 2 on target sementara Sociedad baru 1 shooting 1 on target dan posisinya sejauh ini masih imbang 50 berbanding 50% dan masukin menit-menit terakhir pertandingan bauk pertama laga antara Madrid Marapi Sociedad 1 menit teman waktu diberikan oleh Wasid dan throw in untuk Real Madrid si Bimani berhasil diantisipasi untung ada Toni Kroos Tizi itu Toni Kroos ke Valverde Valverde ke Toni Kroos ke Gerard Bell Luka Yovic mencoba tendang tadi Luka Yovic tendangannya hanya mengenai Mr. Gaweng tadi sepertinya dan berakhir sudah laga antara Rale Madrid Marapi Rale Sociedad di bawak pertama Hai dan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk seakan point vinger dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja dan kita langsung mulai saja pertanyaan babak kedua laga antara Rale Madrid Marapi Rale Sociedad Toni Kroos ke Nacho ke Verland Medi ke Vinicius Vinicius wasi bola masih Vinicius Junior masih Vinicius masih Vinicius Vinicius mencoba tendang tapi berhasil diantisipasi dan corner kick untuk Rale Madrid skill individu yang begitu baik tadi dari Vinicius Junior di awal babak kedua ini Risco sudah ambil juga ada siapa-siapa di sana sayang sekali Hai yang memasuki lima menit pertama babak kedua Hai masih belum ada gol sejauh ini dari kedua kesebelasan Fernand Medi trowin berhasil anisipasi lagi-lagi Valverde Nacho ke Toni Kroos Nacho ke Edder Militao kali ini kuasi bola Edder Militao masih Militao ke ke Gerrit Bell Gerrit Bell terlalu lama pegang bola untung ada Nacho disitu Nacho ke Dani Carvajal dari Carvajal ke Toni Kroos balik ke Dani Carvajal Isco Isco mencoba memberikan empat robosan berhasil anisipasi oleh Burda Edder Militao dapatkan bola ke Nacho Nacho ke Verland Medi ke ke Isco tapi berhasil anisipasi oleh Syubel dia Edder Militao ke Dani Carvajal ke Valverde Isco Gerrit Bell Gerrit Bell masih Gerrit Bell umpan ke Lukojevic Lukojevic tendang dan 1-0 Rahma Rizsani diunggul atas Ralsuzer terkat goal dari Lukojevic dan finishing yang begitu baik tadi dari Lukojevic 1 lawan 1 dan umpan yang begitu baik juga dari Gerrit Bell dimana dia sedikit olah bola terlebih dahulu memberikan umpan bukan umpan terobosan tapi umpan langsung ke Lukojevic berhasil diterima dan kontrol bola sedikit tindang dan gol 1-0 Real Madrid berhasil berhasil umpul atas Real Sociedad Valverde ke Toni Kroos melebar ke Dani Carvajal ke Valverde Valverde mencoba dendang tapi tindangan dari Federico Valverde masih mengarah ke atas gawang dari Real Sociedad tadi peluang yang sangat baik sebenarnya sebenarnya ya terowin untuk El Real ya Masa Real Madrid tapi berhasil lansipasi tadi Koro Sabel ke Adnan Yanuzai ke Oyarzabal balik ke Merino Merino melebar ke Barenet Barenet masih Barenet mencoba berhasil ditangkap oleh Tibo Kortoa 15 menit babak kedua sudah berjalan ya ada saran untuk menggantikan Fernand Mendy ya karena Fernand Mendy sudah ada satu kartu kuning sejauh ini di kompetisi ini dan jikalau mendapatkan kartu kuning di laga kali ini berarti Fernand Mendy akan mendapatkan hukuman akumulasi kartu ya tapi mungkin nanti dulu Valverde mencoba melakukan pressing bola yang sangat baik tadi tapi sayangnya masih bisa ditepis oleh Ramiro terowin untuk Real Madrid Fernand Mendy ke Vinicius Vinicius crossing ada Gerrit Bell disitu tapi cross ya sundulan dari Gerrit Bell sayangnya masih tipis saja mengarah ke atas gawang dari Real Sociedad ya mungkin kita gantikan ya Fernand Mendy dengan David Alaba satu pemain kita gantikan terowin untuk Kral Sociedad Adnan Yanuzai ke Gorosabel Gorosabel ke belakang Gorosabel kembali kuasa bola mencoba langsung ke depan berhasil antisipasi Valverde kuasa bola ke Isco ke Lukaevich ke Valverde Garret Bell Garret Bell ke Toni cross Toni cross ke Lukaevich Toni cross kembali ke Valverde mencoba melakukan empat robosan ke Lukaevich tendang dan sayang sekali masih mengenai tianggawang tadi tendangan dari Lukaevich empat robosan yang sangat baik tadi sebenarnya dari salah satu pemain Madrid dan Lukaevich berhasil lolos dari penjagaan pemain Real Sociedad ya tapi sayangnya finishingnya masih belum beruntung tadi kembali corner kick untuk Kral Madrid digilaga kali ini Isco akan ambil mengambil yang jauh mencar Lukaevich tadi atau mengarahkan ke Lukaevich tapi masih belum berhasil ya Zubimendi berhasil di antisipasi pergerakannya oleh Vinicius David Alaba mencoba ke Isco Valverde kali ini kuasa bola ya 15 menit terakhir di babak kedua lagu antara Real Madrid mana pikir Real Sociedad corner kick untuk Real Sociedad kali ini harus berhati-hati kelihatan yang saya akan ambil ada Zubimendi kosong disitu mencoba dendam ya sayang sekali Michael Oyer Zabel berhasil menyamakan pendudukan Real Sociedad satu-satu di lagu kali ini memanfaatkan kemelut dari corner kick ya Zubimendi ke belakang sempat mencoba di antisipasi oleh Toni Kroos tapi sayangnya Oyer Zabel dapatkan bola dan langsung tembang gol satu sama Vinicius ke David Alaba kali ini ke Isco Isco ke Vinicius Toni Kroos Tony Kroos ke Valverde Valverde ke Toni Kroos kembali David Alaba melebar ke Dani Carval mendapatkan ruang ya Dani Carval mencoba dendam berhasil ditepis sayang sekali corner kick kembali untuk Real Madrid Isco akan ambil sudah lakukan mencoba ke Garrett Bell dan mengambil yang dekat tapi berhasil melakukan sumbulan Garrett Bell sayangnya masih bisa ditangkap oleh Ramiro ya kita akan coba mengatakan Vinicius dengan Karim Benzema ya di lagu kali ini menuju lima menit terakhir ada free kick David Alaba akan ambil sudah lakukan tapi mengenai pagar petis dari Real Sociedad Valverde kuase bola yang gregat sementara kali sementara ini 3-1 kita masih unggul 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasiti babak kedua kita akan coba menggantikan gregat Bell mungkin ya di lagu kali ini kita masukkan Brahim Dias di 2 menit terakhir di 2 menit terakhir throwin untuk Keral Sucedad Oyer Zabal ke Merino mencoba crossing berhasil ambis baso oleh Edir Melitau Merino kali ini kuasa bola ke Zubimendi Zubimendi ke belakang ya Montreal ke Isaac Isaac mengumpan ke tengah Oyer Zabal mencoba tendang untung Thibaut Courtois masih bisa menangkap bola dengan baik tadi throwin kembali untuk Keral Sucedad di titik-titik terakhir pertandingan Isaac mencoba ke tengah tapi berhasilan spasi Valverde ke Dani Carval Dani Carval ke Valverde ke Toni Kroos Brahim Dias Brahim Dias mencoba melatih salah satu pemain tapi tidak berhasil tadi Isco Isco ke Dani Carval Dani Carval masih Dani Carval masih Dani Carval masih Dani Carval saya yang berhasilan spasi oleh Isaac tadi Montreal mencoba langsung ke depan Zubel dia ke Isaac yang berhasilan spasi oleh Dani Carval tadi pergerakan dari Oyer Zabal seperti ya Brahim Dias ke Valverde serangan terakhir mungkin dan throwin untuk Keral Madrid Dani Carval ke Toni Kroos ke Valverde ke Isco mencoba mengumpan ke Lukaevich tapi tidak berhasil Toni Kroos mencoba menjar bola dapatkan bola Toni Kroos ke Karim Benzema ke belakang kembali ke Toni Kroos ke Brahim Dias tapi terlalu jauh dan berakhir sudah bagian terhadap kita tertahan satu-satu di laga kali ini dan Lukaevich menjadi best performer kita di laga kali ini ya dan mungkin pep talk akan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ini dan kita akan melaju ke final Copa del Rey ya dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari wartawan terlebih dahulu well then on reaching the Copa del Rey final how does it feel ya bagaimana rasanya bisa masuk final I'm pleased ya mungkin saya puas seperti itu dan ya satu pertanyaan saja dari wartawan dan Barcelona jika kita lihat di view stage Barcelona hanya bermain imbang satu-satu di kandang Valencia tapi mereka berhak untuk lolos karena menang agregat cool tandang sepertinya dan ya final Copa del Rey kali ini akan tersaji dalam laga El Clasico ya dan player of the match atau main of the match di laga tadi sebenarnya Michael Oyarzabal berkat satu goalnya dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like comment dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton